Intro Hai, selamat datang kembali lagi to our channel Di video kali ini, gue akan memberikan first impression lagi dari produk terbaru Avoskin Ini Avoskin bener-bener ya, dari 2020 tuh kayak gak berhenti-berhenti untuk lounge terus inovasi-inovasinya di produk-produk skincare Nah, kali ini yang gue memberikan first impressionnya sesuai dengan judul video ini adalah dari serinya Your Skin Bae dari Avoskin nih Ada 5 serum yang gue akan berikan first impressionnya kepada kalian semua Ini kelihatan gak ya di kamera? Ada 5 serum, kalian bisa lihat, gue akan memberikan first impressionnya satu per satu Buat kalian yang belum tau nih ya, Your Skin Bae itu artinya apa? Terutama Bae-nya ya, yang di belakang itu Bae Artinya adalah Avoskin tuh pengen menyampaikan gitu, singkatan dari Bae-nya tuh before anyone else Artinya kalian gak usah peduliin apa yang orang lain omongin tentang kulit kita gitu Karena kita lah yang tau persis kulit kita itu seperti apa, terus bagaimana kita bisa merawat kulit kita sendiri Sebenernya dari seri Your Skin Bae ini gak cuman ada 5 serum doang loh ya Tapi itu tuh masih ada kayak sekitar 2 serum lagi yang bakal di-launch, menyusul dari yang 5 ini Sama nanti ada sekitar 3 atau 4 toner dari seri yang Your Skin Bae ini juga akan dirilis di 2021 Nah kali ini kita langsung aja, ini bakalan panjang banget video ini, gue akan taruh timestamp sih mungkin di video ini ya Jadi pertama dari 5 serumnya Avoskin ini, yang Your Skin Bae Yang akan paling gue bahas pertama kali adalah yang paling gue favoritkan Yaitu yang warnanya ungu ini Yang alpha arbutin 3% plus grab sheet ya Ini kalian bisa lihat di kamera Yang warna ungu ya, paling ntar gue akan sebutin warnanya aja nih biar gak kepanjangan di video ini Jadi intinya adalah, ini kenapa gue favoritkan karena gue jarang banget menemukan ada alpha arbutin serum di produk skincare lokal Kayaknya jarang banget sih Dan ini gue sangat tertarik karena dia pake yang namanya grab sheet gitu Jarang banget sih Yang alpha arbutin ini memang seperti yang kalian tau Kalau misalkan tugasnya atau manfaatnya nih ya Kalau kita pake rutin itu, dia bisa kayak reduce hyperpigmentation Terus kayak bisa menyamarkan bekas-bekas jerawat ataupun dark spot sekalipun Kemudian kita langsung aja ke kemasannya Kemasannya ini semuanya ya Semua serumnya yang Your Skin Bae, Avoskin ini Dia terbuat dari bahan kaca Ini kalian bisa lihat Ini warnanya warna ungu Terus dia botol transparan gitu Warnanya transparan Sebenernya yang Your Skin Bae ini semuanya warna-warni ya Botol aja jadi biar gampang mengidentifikasi ini butuhnya yang mana Tapi kalau misalkan kalian lihat di semua produknya isinya itu tuh Gak ada warnanya sama sekali Jadi bener-bener kayak serum bentukannya kayak semi gel gitu Tapi dia gak ada warna sama sekali Yang alpha arbutin ini tuh teksturnya enak banget ya Walaupun kelihatannya agak kental di awal pada saat dikeluarin dari kemasannya Ini gampang menyerap, gampang di blend, gampang diratain Gak butuh waktu lama Terus wanginya, wangi kimia gitu Wangi obat bukan wangi yang sintetik gitu Sama sekali gak ada fragrance di produk-produknya Avoskin yang Your Skin Bae ini Kemudian untuk ukuran serumnya ini semuanya ya Sama-sama nih 55-nya itu ukuran 30ml Dan harganya cuma 100 ribuan Ini menurut gue worth it banget sih Dari sisi harga, ingredients, semuanya Termasuk yang ukurannya ini very-very worth it Jadi ini kalau misalkan yang alpha arbutin ini memang pada saat pemakaian Teksturnya enak banget, finishnya nyaman banget Gak ada masalah sama sekali di kulit gue yang combination Cuman untuk mencerahkannya otomatis itu gak ada lah ya Maksudnya bukan gak ada Tapi lebih ke arah butuh waktu Karena namanya skincare gak bakalan bisa kelihat Bahkan pemakaian seminggu pun itu belum bisa kelihatan Yang bisa terlihat adalah pemakaian seminggu itu cocok atau tidaknya dulu Kemudian yang kedua kita lanjut Yang paling favorit dari gue adalah yang Marine Collagen 10% plus Ginseng Root Ini yang warnanya kayak coklat gitu Ini di kamera gak tau kelihatan atau enggak Warna coklat Oke, nah intinya adalah Kalau yang Marine Collagen 10% ini plus Ginseng Root Dia lebih ke arah anti-aging ya Jadi dia ada collagennya gitu Tujuannya adalah produk ini meningkatkan tekstur kulit ya Kalau dari klaimnya Avoskin Terus dia mengurangi bekas jerawat Mengurangi inflamasi Mengurangi penampilan garis halus Meningkatkan kekencangan kulit Plus ada anti-oksidannya juga Jadi bener-bener ini tujuannya lah buat kalian ya Yang concernnya adalah anti-aging Nah, kalau bentukannya tuh sama semua ya Botolnya tuh botol kaca 30 mili Bener-bener botol kacanya tuh yang bukan yang plastik ya Tapi dia kaca bener-bener yang botol solid gitu Solid glass Ini bener-bener good job sih Buat Avoskin Ini kemasannya bagus-bagus banget Bener-bener classy banget Berkualitas banget Dari packagingnya sendiri Ini kan bisa lihat Ini dia teksturnya kayak lebih Kental gitu sedikit Dari yang Alfa Arbutinnya Jadi memang menyerapnya tuh Kayak butuh waktu yang lebih lama Ketimbang yang Alfa Arbutin Cuman gak masalah banget Dia gak bikin lengket sama sekali Cuman ya Cara mengakalinya adalah Pakainya tuh gak usah kebanyakan Jadi tutup satu tetes aja Itu bisa banget buat satu muka Sampai ke daerah leher itu masih fine banget Untuk wanginya sendiri Gue gak bisa mendeskripsikan ya Ini wangi apa Gue gak tau apakah ini wangi ginseng root Atau bukan Yang pasti wangi itu wangi obat juga sih Sama kayak yang Alfa Arbutin Wangi-wangi kimia gitu Dia gak pake Synthetic Fragrance Sama sekali Alfa Skin seperti biasa Di produk-produk mereka yang lain pun Sama seperti itu Kita lanjut yang ke yang tiga ya Karena ini video bakalan lama banget Yang ketiga itu adalah Yang gue favoritkan Dari yang Your Skin Bay-nya Alfa Skin ini Adalah serumnya Salice Lake Acid 2% with Zinc Ini botolnya kayak warna pink gitu Kemasannya Kayak pink pucat gitu Agak muda Kalau di kamera gue gak tau Keliatannya gimana Dari namanya dia udah ketahuan ya Kalau ini Salice Lake Acid 2% Arti ini merupakan BHA Yang udah pasti hubungannya adalah Dengan komedo Baik itu white hat Ataupun black hat Ini klaimnya adalah Mengurangi tampilan black hat dan white hat lah ya Untuk membantu melawan jerawat Terus mengurangi kadar minyak berlebih Itu memang tujuannya BHA Sama dia membantu untuk mengangkat Sel kulit mati Karena memang kalau misalkan Pori-pori kita itu bersih gitu ya Jadi kayak misalkan Minyaknya pun kayak bisa diatur Supaya balance Otomatis kayak jerawat-jerawat tuh Kayak jarang muncul Bahkan sampir gak pernah muncul Kalau misalkan kita bisa Take care of our pores Dia botolnya sama Dengan yang 2 sebelumnya Jadi warnanya rada pucat gitu Entah ini warna pink atau apa Di kamera gue gak tau deh Pokoknya dia pucat warnanya Bukan menjurus ke pink sih ini Kayak semacam putih Tapi pucat gitu Cuma gue gak tau kenapa ya Kalau di kulit gue Memang Pake salice-salice acid Pake BHA sih Gue dari produk lain Cuman pada saat gue pake Yang 2%-nya Avoskid ini Ada tingling sensation Di awal-awal pemakaian Tapi itu gak berlangsung lama sih Kayak cuman beberapa detik doang Habis itu udah hilang Terus gue pake Kesokan harinya pun Itu kayak masih ada Tingling sensation-nya juga Tapi sampe sekarang Gue pake pun Itu kayak masih ada gitu Jadi gue agak-agak heran Kenapa salice-salice acid-nya Avoskid ini Yang 2% Senaruh itu di kulit gue Sampai dia bikin Kayak ada tingling sensation Sampai sekarang nih Sampai detik ini Gue pake pun Itu masih ada tingling sensation-nya Masih ada cekat-cekitnya gitu Kemudian untuk finish-nya sendiri Ini dia gak lengket ya Biasa kan kalau BHA itu Baik yang toner Ataupun yang serum Itu biasa dia bikin lengket gitu Finish-nya ya Kalau kita gak layer apapun Cuman kalau yang serumnya Avoskin ini Dia gak bikin lengket Cuman ya bener-bener Mesti dipinter-pinter Diatur lah Ditakar gitu Sekali pemakaiannya Seberapa banyak Gak perlu banyak-banyak pakenya Karena yang namanya Skincare itu bukan masalah Kalian sekali pake Berapa banyak Tapi lebih ke masalah Konsistensi kalian Komitmen kalian Buat pake secara rutin Setiap hari Terus ini walaupun BHA Kalau gue liat dari Klaimnya Avoskin sendiri Memang dipake di pagi Ataupun di malam hari Itu masih gak apa-apa banget Karena gue sendiri pun Pake sehari itu Dua kali Pagi malam Itu masih gak masalah banget sih Masih nyaman Masih gak ada Kayak efek-efek negatif gitu Sama sekali gak ada Yang keempat kita lanjut Yaitu yang Your Skin Bay Ultimate Hyaluron Hyacos 3% With Green Tea Jadi ini merupakan Advanced Moisturizer Unique and Lovable Jadi memang dari namanya Ketauan ya Kalau ini tuh Dia mengandung Hyaluronic Acid Terus dia tujuannya Untuk hydrating our skin Membuat kulit kita Lebih sehat Lebih pelampi ya Lebih kenyal Kemudian dia kayak Membuat suatu Lapisan kulit Atau skin barriernya Lebih sehat Kemudian bisa meningkatkan Secara tekstur kulitnya Nah untuk yang Warna biru ini ya Yang Avoskin Yang Hyaluron ini Memang dia Agak sedikit beda tuh Jadi dia ada Maka suatu konsep Yang namanya Hyacos 3% Kalau gue baca Dari Klamy Avoskin Memang dia fungsi Hydrationnya itu tuh Kayak lebih Lebih advance Lebih tinggi gitu Ketimbang yang Hyaluronic Acid Biasanya Jadi ini sama ya Dengan yang sebelum-sebelumnya 30ml juga Botol kaca Ini gue kasih lihat Bentukannya Dia bagus banget Warna biru Biru kalem gitu Ini begini Kalau ngomongin Hyaluronic Acid Gue jadi keinget Satu brandnya Dari Jepang Yang tonernya Terkenal banget ya Hydrating Lotionnya Atau Hydrating Toner Kalau di Indonesia ya Sebutannya Dia teksturnya mirip-mirip Dengan Hyaluronic Acid Yang itu Tapi Kalau yang ini Dia kayak Lebih apa ya Lebih Kental gitu Lebih lama banget Buat Menyerapnya Padahal gue Makaainya udah lumayan dikit Cuman gue Gak tau kenapa Ini kayak menyerapnya Masih lumayan Takes time Gak bisa cepet-cepet gitu Walaupun gue Makenya udah ditakar Bener-bener Secukupnya aja gitu Atau mungkin Karena kulit gue Memang bukan dry skin Jadi kulit gue kan Combination Jadi walaupun gue Pakai ini tuh Jadi kayak Makin berat gitu Kulit muka gue Gue gak tau kenapa Padahal gue kalau pake Yang brand yang Jepang Yang Hyaluronic Acid juga Yang lotionnya itu Itu gak masalah Gak apa-apa banget Tapi gue pake yang ini Kayak kulit muka gue Jadi berat Jadi thick gitu Gak tau kenapa Gue mungkin Gak bakalan Pake yang ini Terlalu banyak sih At least Gue akan pake Di malam hari Mungkin ya Lebih enaknya gitu Terakhir Serum yang kelima Dari Alphoskin Your Skin B ini Adalah yang Niaxinamide 12% Plus ada Centella Asiatica nya juga Jadi klaimnya adalah Sama Advanced Glow Unique Dan Lovable Ini botolnya Warna kuning Ini gue gak tau Di kamera kuning Atau jadi orange ya Pokoknya ini warna kuning Botolnya Jadi Klaimnya adalah Seperti yang kita tau Niacinamide Gue gak perlu banyak Introduction lah ya Tentang niacinamide Jadi dia mencerahkan kulit Menjaga kulit Akal tetap kencang Dan sehat Mengurangi kemerahan Atau inflamasi Terus mengurangi Tampilan pori-pori Terus dia melindungi Dari sinar matahari Kemudian sama Dia merawat kulit Pasca jerawat Itulah tujuannya Untuk yang warna kuning ini Kenapa dibilang merawat kulit Pasca jerawat Karena kombinasi Antara Niacinamide Dan Centella Asiatica Mungkin kayak Yang satu Brightening Terus yang satu Bisa syuting Atau calming Jadi bener-bener Ini perfect combo sih Buat kalian yang Habis mencet jerawat Ataupun Yang memang jerawatnya Itu masih ada bekas-bekasnya Mungkin ini bisa banget Untuk dijadikan Solusi gitu Jadi Dia botolnya itu ya Niacinamide ini Dia botolnya botol kuning Ini kalian bisa lihat ya Gue gak tau ini kuning Kuning atau enggak sih Di kamera ya Nih Gini Kalian bisa lihat Semuanya Botolnya transparan Terus Jujur ngomong nih ya Dari semua Serumnya yang Your Skin B ini Yang baru 5 Yang baru 5 Di launching Ini Yang paling Kental Gue gak tau Kenapa Formulasinya bisa Sekental ini Bener-bener Gue kaget sih Pertama kali Pas ngeliat Kok ini Sekental ini ya Maksudnya Kalau Niacinamide pun Kalau misalnya Kita lihat dari brand-brand Luar Ataupun brand-brand Lokal juga Yang lain Dia gak se-kental Ini Formulasinya Alhasil Ini sebenarnya My least favorite Serum Dari rangkaiannya Yang Yang Your Skin B Ini ya Yang lima serum ini Teksturnya gue gak suka Karena Terlalu Terlalu heavy Buat kulit Yang combination Kayak gue Mungkin kalau kulitnya Yang dry skin Itu mungkin Bakalan suka sih Karena ini kayak Well hydrating juga Terus Ini menurut gue aja nih Honestly In my opinion Niacinamide itu Kayak bukan Merupakan Ingredients yang Seksi lagi sih Menurut gue ya Karena We have had Too many Niacinamide based products Serum-serum Toner Bahkan Facial wash pun Semua sekarang ada Niacinamide nya Jadi kalau menurut gue Memang Niacinamide ini sih Kayak Gue kurang Kurang apa ya Kurang Kurang niat lagi sih Buat pakenya gitu Termasuk Suatu ingredients Yang jenuh Menurut gue sih Jadi intinya adalah Kalau dari seri Your Skin B ini So far ya Sampai hari ini Gue upload videonya nih Gue paling favoritkan Yang warna ungu ini Yang alpha arbutin Gue dapet banget Cerahnya Kemudian Dari sisi Anti aging nya Gue memang favoritkan Yang marine collagen 10% With ginseng root Ini sih Jadi intinya ada Dua produk dari Your Skin B ini Serumnya yang bener-bener Gue favoritkan Jadi beneran Seperti yang gue bilang Dari awal Kalian gak perlu beli Semuanya Bener-bener beli Sesuai dengan Kebutuhan kulit kalian Cek dan recheck Kembali Skin type kalian Skin concern kalian Baru kalian Cek dengan produk Mana sih Dari Avoskin ini Yang seri Your Skin B Yang bener-bener Sesuai dengan Kebutuhan Dari kulit kalian sendiri Kalian gak perlu Ikut ikutan Kalian gak perlu Kemakan hype Jadi bener-bener Kalian make sure Supaya kalian Gak buang-buang duit Oke guys Kayaknya gitu aja Untuk video First impression nya Dari produk terbarunya Avoskin Yaitu Jadi seri Your Skin B Ada 5 serum nih Yang gue kasih First impression nya Kali ini Oke Jika kalian suka Jangan lupa untuk Klik like Pada video ini Dan jangan lupa juga Untuk klik subscribe Dan follow Karena subscribe Dan follow itu gratis So thank you so much For watching See you next time